Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Saya pendeta Henry Tandianta MBS Kristen Sejati Penyembah Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara, saya ditanya ya Tentang bagaimana sikap pendeta HTD Terhadap pelarangan pembangunan gedung gereja Di kota di ujung Jawa sana ya Ujung daerah barat Jawa Kotanya kota Cilegon katanya Bagaimana pendapat pendeta HTD Tentang pelarangan pembangunan gedung gereja Di kota Cilegon ya Ya pendapat kami ya itu sudah benar ya Jadi tidak mendirikan gedung gereja itu benar Benar dan Alkitabia Yesus tidak pernah menyuruh untuk mendirikan gedung gereja Ya perhatikan baik-baik Kisah 1 ayat 13 Setelah pulang dari menyaksikan Yesus naik ke surga Seperjalanan sabat artinya Yesus naik ke surga pas dari sabat Lalu mereka berkumpul di tempat mereka menumpang Artinya bahasa sekarang menyewalah ya Terus Anda perhatikan juga 2 Korintus 12 ayat 2 Paulus itu mengatakan 14 tahun lalu 2 Korintus itu ditulis oleh Paulus 14 tahun lalu Paulus Tobat itu Di dalam 1 Korintus 15 ayat 8 Itu menjelang Yesus naik ke surga tahun 33 Masei 33 sampai 14 Tahun 47 Masei Paulus menulis 2 Korintus Tidak ada cerita Paulus membangun gereja Jadi Paulus memberitakan Injil selama 17 tahun Ya dan Rasul-Rasul yang lain Tidak pernah ada catatan Alkitab Maka mereka mengumpulkan uang untuk mendirikan gedung gereja Beda dengan waktu mendirikan baik Allah Banyak sumbangan-sumbangan ya itu Dari Raja Kores dan lain sebagainya ya Ya perhatikan baik-baik Alkitab tidak pernah ada Menulis disuruh membangun gedung gereja Para Rasul itu memberitakan Injil kemana hayu Ke rumah-rumah ibadat Itu di dalam bahasa Ibrani disebut sinagog Rumah ibadat itu ada banyak Tetapi kalau baik Allah cuma satu di kota Yerusalem Lalu baik Allah itu sudah roboh sampai sekarang Tidak ada baik Allah lagi Yang ada rumah-rumah ibadat di kota-kota Yaitu yang disebut sinagog Rasul-Rasul memberitakan disitu Tidak pernah ada perintah membangun gedung gereja Jadi kalau ada larangan membangun gedung gereja Itu benar apa salah? Malah benar saya ini meluruskan Bapak Ibu Saudara Oke mari kita bahas lebih detail ya Kristen Kristen itu harus menyembah Yesus Kristus Sebagai Allah ya 1 Petrus 4 ayat 16 Orang Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus itu Kristus itu pasti Kristus Yesus Tidak pernah Bapak Kristus Tidak pernah terhitunggal Kristus Aku mau nanya Kalian yang getol banget mendirikan gedung gereja Ya Di gedung gerejamu Di gerejamu itu Allah penting enggak? Enggak penting Pak Allah Yesus Kristus penting enggak? Enggak penting Allah itu tidak harus Yesus Kristus Allah kami terhitunggal Allah kami Bapak Nah Yang penting kamu abekan Yang enggak penting malah kamu bela-bela Bangun gedung gereja kamu bela-bela Sementara Allah yang benar Yesus Kristus Kamu hujat-hujat Di dalam kalian mendirikan gedung gereja tentu perlu biaya dong Lalu Kalian pungut persepuluhan Rutin tiap bulan untuk biaya gereja Udah salah kuadrat Lalu yang kamu tinggikan kamu memuliakan adalah sinodemu Ayo Yesus Kristus ditinggikan enggak di gerejamu Enggak Jadi clear Sikap pendeta HTT adalah Itu sudah benar Memang tidak ada perintah membangun gedung gereja Kemudian Tidak ada juga Apa Apa Menghujat-hujat Yesus Ya Justru yang terjadi sebaliknya Ya Yesusnya dihujat Gerejanya ditinggikan dimuliakan Yesus tidak penting katanya Ya Oke Terus yang benar gimana Pak Buatlah gedung pertemuan umum Seperti yang kami lakukan ya Di dalam gedung pertemuan umum ini Untuk Apa Rahmatan lil'alamin ya Semua orang bisa pakai Orang dari agama lain juga bisa nyewa gedung pertemuan Untuk Untuk apa Hajatan Begitu ya Ya untuk wedding dan lain sebagainya Orang dari agama lain juga boleh mau ibadah disitu Orang Kristen juga boleh ibadah disitu Gitu ya Jadi clear Sikap pendeta HTT adalah Atas pelarangan pendirian gedung gereja di Kota Apa Cilegon Jawa Barat Sikap kami adalah Itu Sudah Benar Ya Anda yang merasa tertempela Ayo beresin dulu Benerin dulu Allahmu itu siapa Kamu itu nyembah siapa Itu jauh lebih penting Daripada kamu ngurusin gedung gereja Sementara Allahnya Kamu abekan Gak penting Allah itu siapa Ya Segala hormat kemuliaan untuk Isus Kristus Haleluya Amin